Subtit 3 Resmob di Treskrim Umpol, Damet Rujaya berhasil meringkus 13 tersangka yang melakukan pengerayakan di terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur dan menyebabkan 4 orang warga menjadi korban akibat sabatan senjata tajam. Kabit Humas Paul Damet Rujaya, Kombes Paul Argo Yuwono dalam keterangan persisnya mengatakan ke 13 tersangka tersebut terdapat 3 anak-anak di bawah umur. Argo juga menambahkan penyerangan dilakukan oleh kelompok 3 serangkai berjumlah sekitar 20 orang yang melakukan penyerangan kepada kelompok yang disebut anak-anak warjeng. Adapun tujuan para tersangka melakukan aksinya dikarenakan motif balas dendam. Selain para tersangka, petugas kepolisian juga berhasil menyita berbagai barang bukti diantaranya samurai, 2 cururi cocor bebek, 3 unit motor, 12 unit handphone, dan parang. Jadi berawal dari tanggal 17 Maret, hari Minggu, sekitar jam 4.30 pagi ya, itu kejadian di terminal Pulau Gadung di Jakarta Timur. Ada sekelompok yang mengatasnamakan 3 serangkai, namanya 3 serangkai atau 3 kampung, yaitu Kampung Kayu Tinggi, Bedul Renan, dan Rusun Rawajahe. Sekitar 20 orang lah itu menyerang kepada kelompok yang mereka sebut anak-anak warjeng. warjeng itu ternyata warung jengkol kepanjangannya ya, warung jengkol itu. Jadi setelah dilakukan penyelidikan dan penyelidikan, kita berhasil menangkap tersangka sejumlah 13. Yang tiga orang adalah anak-anak, tidak saya tampilkan ya. Yang ini ada dewasa ada 10. Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV, Salam Triplata. Terima kasih.